Salah satu keeper terbaik Italia adalah Francesco Antonioli. Keeper ini sangat bagus dalam menjaga gawang, tapi sayang dia tidak pernah bermain untuk timnas Italia. Francesco Stefano Antonioli lahir pada tanggal 14 September 1964 di Monza, merupakan kota yang terletak di Italia bagian utara. Antonioli kecil mengagumi salah satu keeper legendaris AC Milan, Giovanni Galli. Itu sebabnya dia bergabung dengan Akademi AC Milan di usia 13 tahun. Antonioli dilatih menjadi salah satu keeper muda terbaik. Gedakan dan refleksnya sangat diapresiasi oleh para pelatih Milan saat itu. Di usia 16 tahun, Antonioli juga menjadi keeper ketiga di skuad utama AC Milan. Namun memang benar Antonioli masih terlalu muda saat itu, sehingga membutuhkan jam terbang yang banyak. Karena itu, AC Milan akhirnya menerima permintaan klub Monza untuk meminjam Antonio pada musim 1986-1987. Antonioli sangat senang, karena akhirnya ia bisa menjalani debut profesionalnya di usia 16 tahun. Antonioli pertama kali turun memperkuat Monza saat bermain melawan Juventus di Coppa Italia 1986. Antonioli secara tak terduga berhasil memblok tembakan penyerang-penyerang hebat tim Nyonya tua Juventus. Sehingga Antonioli, yang baru berusia 16 tahun itu, hanya kebobolan satu gol saja, dalam 90 menit penuh pertandingan. Hal ini jelas mengejutkan banyak pihak dan dari sinilah petualangan Antonioli dimulai. Antonioli bermain dua musim untuk Monza dan membuat 23 penampilan. Milan kemudian memanggil Antonioli pulang pada musim 1988-1989. Dia kemudian melakukan debutnya bersama Milan melawan Lazio pada 3 September 1988 di Piala Italia. Dalam laga debutnya untuk Milan, ia berhasil memenangkan Milan 2-1 melawan Lazio. Salah satu kunci performa gemilang Antonioli di bawah mistar Milan kala itu adalah belajar dari keeper idolanya, Giovanni Galli. Namun itu juga menjadi kendala bagi Antonioli yang gagal menggantikan posisi Giovanni Galli, sebagai keeper utama Milan. Antonioli kemudian kembali dipinjamkan Milan pada musim 1990-91, ke klub seri Becesena dan Modena. Di sanalah, Antonioli tumbuh dan matang dalam permainannya. Milan kemudian memanggil kembali Antonioli karena alasan tersebut, pada 18 April 1992. Dia akhirnya turun dalam permainan seri A dalam laga derby Milan. Saat itu, Antonioli merasakan persaingan yang ketat antara dua klub, AC Milan dan Inter Milan. Dan dia harus memainkan perannya dengan baik karena Milan tak terkalahkan dalam seri A saat itu. Pada pertandingan tersebut, Antonioli tampil impresif yang tidak membuat para penyerang Inter dapat menembus gawangnya. Dia menunjukkan berbagai penyelamatan, sehingga Milan bisa menang 1-0 melawan Inter pada akhirnya. Karena penampilannya yang impresif di penghujung musim 1991-1992, pelatih Fabio Coupello kemudian menjadikannya keeper utama Milan menggantikan Sebastiano Rossi. Antonioli langsung berhasil membawa Milan meraih kemenangan atas Parma di Piala Super Italia. Dia juga menunjukkan penampilan yang sangat bagus di beberapa pertandingan seri A. Tapi kemudian Antonioli mendapat masalah. Di derby Milan berikutnya, dia melakukan kesalahan fatal yang membuat Inter mencuri gol. Karena itu, Fabio Coupello menjadi sangat marah dan kemudian menggantikannya dengan Sebastiano Rossi sebagai penjaga gawang utama Milan. Pada 29 November 1985, Antonioli memainkan pertandingan terakhirnya dengan seragam Milan, dan membawa Milan meraih kemenangan atas Juventus. Antonioli kemudian dipinjamkan ke klub Pisa oleh Milan, di mana dia bermain selama satu musim. Setelah hengkan dari Pisa, Antonioli akhirnya dijual ke Regina oleh Milan. Di Regina, Antonioli menemukan kembali permainan terbaiknya. Pada musim 1994-1995 ia berhasil menjaga gawang Regina dengan sedikit kebobolan. Karena itulah Bologna akhirnya tertarik dan ia menandatangani kontrak dengan Bologna pada musim 1995-1996. Awalnya ia hanya menjadi pelapis keeper utama, yakni Giorgio Stercele. Namun setelah itu ia menjadi pilar Bologna selama empat musim. Antonioli adalah keeper yang solid untuk Bologna. Dia dikenal karena refleksnya yang hebat dan sering melakukan penyelamatan bagus untuk dilihat. Ia kemudian berhasil membawa Bologna ke seri A setelah menjuarai seri B pada musim 1995-1996. Kesuksesan Antonioli juga mengantarkan Bologna menjuarai piala Intertoto UEFA 1998. Antonioli yang tak terbendung di bawah mistar. Kemudian ia membawa Bologna menembus semifinal piala UEFA 1998-1999 dan semifinal Coppa Italia 1999. Di awal musim 1992, ia akhirnya dibeli AS Roma dari Bologna dengan nilai transfer 10 juta lira. Momen terbaik dalam karir Antonioli adalah di klub ibu kota ini. Ia menjadi penjaga gawang nomor satu di Roma. Pelatih Fabio Cuppello, yang diram dengan Antonioli di Milan dahulu, kini benar-benar mempercayanya di bawah mistar. Antonioli menanggapi kepercayaan Cuppello dengan penampilan yang luar biasa. Kemenangan demi kemenangan, ia berikan dan membantu AS Roma meraih Scudetto di musim 2000-2001. Antonioli membantu AS Roma dan mereka hanya kalah tiga kali di seri A musim tersebut. Selain Scudetto, ia juga membantu AS Roma memenangkan piala Super Italia. Antonioli terus memperbaiki penampilannya dan Roma benar-benar on fire saat itu. Pada tahun 2003 mereka mencapai final piala Italia dan sayangnya kalah. Pada tahun 2003, di usia 34 tahun, Antonioli meninggalkan AS Roma untuk selamanya. Keeper favorit fans Roma akhirnya menentukan pilihannya. Mendarat di Sampdoria dengan status bebas transfer. Antonioli bergabung dengan Sampdoria selama tiga musim, tampil dalam 104 pertandingan. Namun, performa Antonioli sangat bagus, sehingga ketika kontraknya dengan Sampdoria habis, ia langsung dibeli kembali oleh klub yang membuatnya terkenal, yaitu Bologna. Antonioli kembali memimpin Bologna ke seri A pada musim 2007-2008. Musim berikutnya Antonioli kalah saing dengan penampilan gemilang kiper muda Bologna, Emiliano Viviano, sehingga Antonioli akhirnya memutuskan bermain bersama Cesena di seri B. Di Cesena Antonioli bermain sampai usia 43 tahun. Dia kemudian menjadi penjaga gawang tertua di Liga Italia tetapi masih menunjukkan performa yang sangat baik dengan Cesena. Antonioli pada akhirnya berhasil membawa tim itu ke seri A. Pada tahun 2012, Antonioli akhirnya memutuskan untuk pensiun. Meski Antonioli tampil cukup baik di level klub, bahkan memenangkan Scudetto bersama Asroma, dia tidak pernah bermain untuk tim nasional Italia. Dia hanya dipanggil sebagai penjaga gawang Italia ketiga di Euro 2000 untuk menjadi cadangan bagi Gianluigi Buffon dan Francesco Toldo, tetapi tidak tampil sama sekali. Antonioli adalah bagian dari tim Italia U21 dan menjadi penjaga gawang utama mereka. Ia berhasil mengantarkan Italia U21 menjuarai Piala Eropa 1992 dan kemudian terpilih mewakili Italia di Olimpiade 1992. Bakat besar seperti Antonioli saja masih belum terpakai di tim nas Italia karena dari dulu hingga sekarang Italia selalu memiliki banyak kiper hebat. Namun bagi para fans tentunya meyakini, Antonioli tetap menjadi salah satu kiper legendaris Roma dan Bologna, yang banyak melakukan penyelamatan gemilang dan permainan yang menyenangkan untuk dilihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!